selamat menikmati dalam laboratorium kata-kata tapi sebelumnya seperti biasa yuk mari kita ngopi ngobrol prihal iman ngobrol prihal islam luar biasa rasa kopinya nikmat sekali terima kasih ibu sinta atas kiriman kopi mandalinya dan saya coba berhali untuk mengurangi rokok dengan pot karena lebih ringan dan lebih efisien dan lebih murah tanpa asap rokok yang bau dan tanpa juga atau sakar itu dan tidak menggunakan api nah untuk para penggemar jambeker saya mohon maaf karena selama seminggu ini atau sebulan kurang lebih sebulan sebulan kurang saya tidak posting video ikan spiritual karena saya lagi membereskan lokusan karyaku ini ini kolam buat ikan terapi gara rupa jadi saya fokus membereskan kolam untuk ikan terapi karena saya ini termasuk seorang seniman jadi sebetulnya saya bukanlah orang yang suka menghapal banyak kosa kata karena banyakkan motivator-motivator Indonesia yang sebetulnya yaitu hanya laboratorium kata-kata hanya penghapal kata-kata bukan pelaku sedangkan senimanan lebih kepada pelaku bukan tukang jualan kecap bukan penghapal ayat-ayat makanya kalau ditanyakan dalil kepada saya ampun saya tidak terlalu pintar dalam dalil atau berkata-kata saya lebih kepada seniman ya ngopi dulu biar santai jangan terlalu tegang jadi di abad sekarang ini terjadi kemunduran moral dan ahlak orang-orang Indonesia ini sekarang sudah mengunduh secara berpikirnya ataupun wawasannya bagi kaum kadrun kaum-kaum yang terlalu panatik terhadap agama tapi diakui oleh dunia bahwa itu banyak juga melahirkan fisikawan-fisikawan ahli-ahli teknokrat dan lain sebagainya yang jenius-jenius membuktikan Indonesia ini luar biasa tanah moyang kita itu tanah moyang luhur yang sangat luar bahkan pusat sentral peradaban awamula manusia yaitu dari rakyat kalengkongan yang orang Islam menyebutnya Adam itu nabi pertama di nusantara bernama rakyat kalengkongan dengan dua anak yaitu Anwar dan Anwas tapi Anwas karena membangkang akhirnya kabur ke India dan membentuk komunitas yaitu kaum kurresi kur itu penyakit kurresi itu guru guru fitual yang berpenyakit disebutnya kurresi bahasa sindal samsekerta akhirnya menjadi orang Arab jadi kurais nah sebetulnya orang kurresi itu orang India makanya Ibrahim Brahmana kebenaran India nah berarti anaknya Ibrahim Ismail juga India berarti Nabi Muhammad juga genetik DNA nya dan India asalnya adalah dari Anwas anaknya Adam atau rakyat kalengkongan yang kabur ke India dan membentuk majusi mah itu bangsa itu jungjungan si itu api jadi majusi itu orang yang menyembah api nah lawan majusi manusia mah itu bangsa mung itu tanah dan sa itu air ini saya menggambarkan tentang manusia ini yang saya sebut dengan sawarga maniloka sawarga sawarga itu sa itu air warga itu kedudukan maniloka tempat kedudukan air surga itu sebetulnya kesejukan karena air itu rahman air itu kesejukan dan kedama air saya akuarius jadi lebih mengikai air karena air itu kesejukan sedangkan naraka itu sendiri adalah api nar lawan dari air jadi lawan dari api berarti air air bahkan sebetulnya api itu berasal dari air bahkan benda seperti batu jamrut rubi terus ini bacan mengintrimitasi kepada kalian kasih bacan ataupun berlian dan sebagainya batu pun asalnya dari mineral air segala sumber materi yang ada di semesta ini sebetulnya sumbernya awalnya dari mineral atau air makanya saya suka dengan konsep gambar apatar apatar itu mengendali udara bahkan udara pun asalnya dari air makanya kalau di luar negeri udara itu bahasa inggrisnya air kita udara di bahasa inggris itu air karena udara pun asalnya dari air dari perputaran dan keusian kembali ke awal bahwa terjadi kebodohan dan pembodohan pembodohan itu diakibatkan oleh para ahli kita mereka itu penghapal kata-kata tapi bukan pelaku sedangkan Nabi Muhammad itu dulu tidak pernah berdawah dengan kata-kata tapi berdawah itu dengan perbuatan dengan eksen dengan mencetokan inama bu istu utami mama karimal ahlak sesungguhnya Allah itu mengutus Nabi itu untuk mencetokan ahlak artinya dia mencetokan ahlak tidak berdawah dengan kata-kata sampai berbusa-busa ini haram lagu ini haram kan aduh pembodohan hanya karena pengen diontaisme pengen dibuat jadi supaya orang-orang itu disetting seragam seperti ontak seperti kadal guru gak bisa dulu kita itu manusia bineka tunggal ika yang harus berbeda-beda dan kita harus mencintai perbedaan dan harus menerima perbedaan itu yang disebut rahmatan lil'alami jadi bukan rahmatan lil'agama bukan rahmatan lil'islam rahmatan lil'alami rahmat untuk semua baik orang kristen hindu buddha yahudi atau agama apapun makanya kalau saya berbicara menyampaikan sesuatu ini bisa diterima sama hindu bisa diterima sama yahudi bisa diterima sama kristen walaupun basicnya saya dari islam tapi saya tidak menyampaikan tentang agama saya tidak menyampaikan tentang serehan saya menyampaikan tentang bagaimana kontak dengan Tuhan secara langsung tidak perlu lagi perantara-perantara ulama tidak perlu lagi perantara-perantara ahli kita yang tukang ecap tukang apal kata-kata dan saya menyebut itu adalah laboratorium kata-kata jadi dia cuma menyimpan kata-kata doang tidak ada berbeda orang yang telah berbuat ketika berbicara dengan orang yang menghapal cuma melaboratorium kata-kata di pikirannya ketika berkata itu tidak ada bobotnya tidak ada energinya karena itu cuma hal apalah ketika ada sesuatu yang tidak dipahami oleh akalnya selalu bertanya dalilnya mana dalil lagi orang lagi makan pizza masih nanyain menu cara membuat pizza itu kan menu dalil itu menu cara membuat pizza nah kita lagi makan pizza lagi menikmati pizza ngapain baca menu rossi lagi balapan di belokan dia kan udah tau pakai insting bagaimana dia mengeram bagaimana dia mengganti gigi tiba-tiba eh rossi dalilnya mana eh rossi guidebooknya mana iya orang rossi lagi balapan tanyain dalil ngaco kita udah ngambil bicara tentang laboratorium kata-kata ini banyak orang yang masih terjebak dengan laboratorium kata-kata dan perlu anda tau satu-satunya kemarahan nabi yang tidak pernah disaktikan oleh sahabat rossi sahabat nabi itu ketika usman memberi hadiah taurut usman mengira bahwa dia dengan memberi taurut yang harganya mahal nabi Muhammad akan akan senang dikasih hadiah taurut ternyata ketika dibuka surprise hadiah nabi Muhammad merah matanya dan mukanya merah mahal dia berkata untuk apa kamu membaca kita dan menghadiahkan kita kepada saya saya tidak butuh kita artinya kamu tidak percaya Tuhan artinya kamu telah menjadikan kita itu sebagai Tuhan itu kan cuman kitab ditulis sama manusia tidak ada Tuhan yang menulis kitab tidak ada nabi yang menulis kitab dan hampir semua agama masih percaya kepada kitab padahal kalau diteliti secara sejarah siapa yang menulis kitab tidak ada nabi yang menulis kitab baik Taur Indir ataupun Al-Quran bahkan Al-Quran yang sejati bukan kitab tapi berjalan di dalam diri kita yaitu jiwa kita kitab telas kitab yang abadi yaitu jiwa bukan yang di luar diri yang ditulis sama manusia makanya kenapa sekarang semakin percaya kepada laboratorium kata-kata semakin pecah umat islam menjadi banyak tolongan karena terlalu percaya kepada tulisan kitab yang dibuat sama manusia enggak dibuat sama nabi Muhammad itu kan disusunnya juga 5 tahun 5 tahun oleh sahabat kolaborasi diin setelah nabi Muhammad udah gitu dirembak lagi oleh abu sopan pada jaman umaya wow banyak aja tambahannya ibaratnya kayak ginilah kalau anda masih percaya terhadap laboratorium kata-kata pula itu kan laboratorium kata-kata ibaratnya kopi memang benar nabi Muhammad dulu pernah minum kopi benar saya minum kopi tapi setelah nabi Muhammad wafat kopi itu ditambahi sama kepentingan kepentingan oleh orang-orang setelah nabi Muhammad wafat kepentingan kolipah ingin mendirikan negara kepentingan islam ingin lebih tinggi dan lain sebagainya merendahkan agama lain akhirnya dimasukinlah sianida ibaratnya ini kopi benar kopi tapi dikasih sianida cuma satu tetes silahkan anak minum sudah kan minum kalau kopi dicampur sedikit sianida sedikit sih gak banyak cuma dua tetes misalnya gimana kalau dimakan kalau diminum racun racun jadi hancur manusia jadi mati makanya kenapa sekarang banyak manusia yang mati naraminya jadi benci sama Yahudi karena bagaimana pernah mencontohkan untuk menci Yahudi tapi kenapa ada dalam laboratorium kata-kata itu siapa yang nulis ini bagi yang mereka yang masih terikat dengan laboratorium kata-kata saya masih nanya ini percaya sama Allah atau percaya sama sesuatu yang dibuat sama manusia kalau percaya sama Allah ya tanya akan langsung sama Tuhan kan Tuhan lebih dekat dari rot leher gak perlu lagi kita menghapal laboratorium kata-kata untuk apa kita menghapal banyak kata-kata tapi tidak diperbuat kaburomakta minda Allah yang antakulu malah tapaluni besar kebencian Allah itu bagi orang yang berkata-kata memiliki laboratorium kata-kata yang banyak tapi tidak berbuat tidak ada satupun yang diperbuat segala musik lah diharamin itu lah apa aduh onta onta ngaco aja nih orang disuruh semua jadi kayak onta gak bisa Islam itu ya rahmatan dialamin Islam itu untuk Yahudi untuk Kristen untuk Buddha untuk orang Jawa untuk orang Gule untuk orang Sunda untuk orang Padang untuk semua manusia itu Islam yang ada sekarang bukan Islam tapi Arabisasi bukan Islam semua orang dipaksa untuk seragam seperti Arab yang gak bisa dan Arabnya masih mending Arabnya modern ini Arabnya Arab jadul Arab zaman dahulu waduh orang disuruh mundur kita kan disuruh kita untuk akselerasi memandapi masa depan saya sih gak nyalahin saya terbiasa misalnya memakai onta kemana-mana ya silahkan saya cuman mau ngajak anda untuk memakai Ferrari dan kapal dengan kecepatan dan akselerasi yang lebih canggih kalau anda lebih nyaman dengan Gerobak kalau anda lebih nyaman dengan onta atau kalau dia kemana-mana ya silahkan cuman kan ini jaman gak modern bro masa masih pakai token koin untuk nonton video saya cobalah update karena Allah itu mujati jadi sebelum ada kata istilah update sebelum ada istilah upgrade Allah udah lebih dulu Allah itu selalu update kenapa setiap nabi nyutus per berapa ratus tahun sekali karena Tuhan setelah nabi itu meninggal pasti rusak lagi dan itu yang dikhawatirkan oleh nabi Muhammad sebelum meninggal ya umati ya umati itu yang aku khawatirkan semua umatku kembali kepada kemusrikan dan itu sudah nyata sekarang batu pakai disembah ngapain batu disembah karena Allah tidak pernah menyuruh untuk menyembah batu Allah menyuruh menyembah sebagai apa sama Allah gak pernah lantai-lantai lagi perantai itu sirik dong ngapain lu menyembah batu manusia itu lebih mulia daripada batu tuh artinya alasannya untuk begini loh untuk begitu lah apapun alasannya artinya lu beribadah itu masih pakai kokal dan masih percaya kepada laboratorium kata-kata yang sebetinya dibuas dengan manusia Tuhan tidak pernah membuat kata-kata yang berkata itu manusia kata Allah ya siapa Allah memang ngomong gitu kapan Allah ngomong yang ngomong kan saya ini kayak gini yang ngomong siapa ya saya manusia yang ngomong ada kata Allah dalam kitabnya ini surat ini kapan Allah ngomong yang ngomong itu manusia dan kita gak pernah tahu dibuat oleh siapa kitab itu pernah Nabi Muhammad gak pernah menulis sebelum dan sesudah wapas tidak pernah menulis satu kitab karena Al-Quran yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad itu bukan kita bahkan Nabi Muhammad melarang kalian untuk menjadi ahli kitab Al-Quran yang dikatakan itu adalah jiwa kan ketika Jibril memberikan wahyu isuanya Allah menyampaikan wahyu melalui Malaikat Jibril bukan membaca kitab gak ada kitab yang dibaca ikrob baca apa gak ada kitab gak ada yang harus saya baca ketika di dalam Gua Hiro dalam keadaan gelap baca apa orang dalam keadaan gelap gak ada listrik di tengah malam di Gua Hiro baca apa ikrob kita baka kata di metika baca dirimu bukan baca-baca dalil baca-baca laboratorium kata-kata untuk apa what the fuck bes cuman ngapalin doang Tuhan bukan dihapa dilaksanakan lu berbuat baik sama orang gak usah terlalu banyak dalil orang rosi lagi balapan disuruh baca gayet bu ngancong cat juna lagi masak ditanyain dalilnya apa ditanyain resepnya apa orang-orang yang udah super gitu gak pernah ditanyain dalil yang menggunakan dalil itu adalah orang yang baru belajar pasti membutuhkan gayet bu kalau orang-orang yang udah master master cep bisa master balapan ngapain makan dalil ya kan udah satu kesatuan Tuhan dengan dirinya mencari Tuhan dengan kata-kata dengan pembenaran sama seperti ikan mencari air padahal dia sedang berenang di dalam di lautan padahal dia sedang berenang di kolam mencari air air dimana air atau seperti yang pernah saya ceritakan ada kakek-kakek tua keliling-keliling keluar rumahnya jam 9 siang saya tanya kek lagi ngapain kek lagi nyari kunci katanya hilang kunci emang kuncinya yang gimana di dalam rumah kenapa nyari ke luar rumah kata si kakek soalnya di luar rumah udah terang di dalam rumah gelap gak ada lampu gak ada listrik nah kan hilang kuncinya di dalam rumah ngapain nyari kuncinya ke luar rumah hanya karena di luar rumah udah siang jam 10 siang karena terang nah ini ibaratnya lu mencari kebahagiaan hidup kembali pada Allah tapi masih mencari laboratorium kata-kata pembenaran dari luar diri dari ini dari itu ngaco ini sama orang yang mencari kebahagiaan keluar rumah padahal dia kehilangan kuncinya di dalam rumah nyari di luar rumah gak ketemu sampai kapanpun mati ketemu 30 generasi lu gak bakal ketemu dengan kebenaran gak bakal ketemu dengan Tuhan kalau masih mencari pembenaran dari laboratorium kata-kata itu kan laboratorium kata-kata itu dibuat oleh manusia bro bukan dibuat oleh Tuhan Tuhan gak pernah berkata ngaco aja rata Allah kapan ngomong yang ngomong itu manusia bukan Tuhan walaupun misalnya merahut Tuhan merahut terantara manusia tapi gak ada Tuhan ngomong yang ngomong itu manusia saya ngomong nih walaupun misalnya diperintahkan merahut terantara tapi Tuhan gak ngomong yang ngomong manusia kalaupun Nabi Isa yang ngomong misalnya itu adalah Tuhan melalui Nabi Isa tapi yang ngomong kan Nabi Isa bukan Tuhan nah Nabi Isa bagus pada zamannya ibaratnya kayak gini lah sehebat apapun dinosaurus pada zamannya di masa lalu itu lebih hebat komodo bro kenapa ya dinosaurus sekarang cuma jadi bensin komodo kan masih gitu artinya bukan berarti saya melecerkan atau merendahkan yang udah lalu perbedaan masa sekarang itu lebih canggih ngapain kita balik lagi ke masa lalu ibaratnya kayak gini dulu jaman dulu sama jaman saya SMP telepon koin itu udah waduh paling keren lah saya sampai pakai tali biar telepon koinnya bisa tarik lagi tapi sekarang orang udah menggunakan Android ngapain pakai telepon koin ini kamu udah canggih lakso lorasi ngapain jadi mundur lagi ke belakang kenapa dia misalnya gak bisa maju karena cara berpikirnya mundur wikau bangun jangan terlalu percaya lama buat raturmu kata-kata lebih baik lu berdua daripada ngebacok dalil-dalil daripada lu banyak ngomongin kata-kata tapi lu ngeburdua kaburonatan hingga Allah antaku malah kata-kata besar kebecahan Allah itu bagi orang yang berkata-kata tapi tidak berdua dinosaurus hebat pada zamannya tapi masih kalah sama komodor yang kan masih hidup di zaman dunia jadi akan ada pergantian masa dan itu cuma sejarah cuma sepion sepion cuma dilihat sekali-kali sejarah itu cuma dilihat sekali-kali aja yang harus kamu sadari itu sekarang hari ini kebahagiaan itu bukan tentang apa yang telah terjadi bukan membayangkan apa yang akan terjadi yang telah terjadi tidak bisa diubah yang akan terjadi kita tidak pernah tahu besok atau lusa yang sekarang terjadi saja yang kamu nikmati itulah kebahagiaan jadi kebahagiaan itu bukan nanti menampilkan surga ngaco kebahagiaan itu sekarang jadi ketika kamu ingin surga nah sekarang harus nikmati surga dulu ciptakan surga itu walaupun kita tinggal di neraka ini kan pendunia itu neraka tapi bagaimana kita menciptakan surga di neraka bukan terpisah surga neraka ya lah ngaco surga neraka masih tempat surga neraka itu bukan tempat seperti rambut di belah tujuh benar dan salah itu bukan pilihan keduanya tidak bisa dipilih orang bisa merasakan sehat karena pernah sakit orang bisa tahu malam karena ada siang tidak bisa dipisahkan siang dan malam itu benar dan salah itu tidak bisa dipisahkan ini surga neraka pisahin ngancurannya lu datang dari Allah masa balik pengen ke surga berhenti ke diaan surga dong sama Allah kita datang dari Allah kembali kepada Allah tidak ada kata-katanya juga kembali ke surga adanya juga datang dari Allah maka kembali kepada Allah maka sebelum kembali kepada Allah kenali dirimu ketemu dulu sama Allah dan jangan terlalu banyak ngecat dengan meberatung kata-kata bukan kata-kata manusia bukan kata-kata Allah Allah tidak pernah berkata-kata lu yang harus ketemu dengan dirimu sendiri sehingga ketemu langsung dengan Tuhan gak perlu ngecat lagi pakai laboratorium kata-kata gak perlu lagi pakai dalil-dalil masa Rosy disuruh baca gaya bu masa disuruh baca resep makanya itu beda beda level inilah yang membuat Indonesia tidak maju terlalu banyak orang yang masih percara laboratorium kata-kata seperti magisya magisya yang hebat master itu gak usah diucap-ucap pakai dalil-dalil bismillah gak usah dia pegang orang misalnya Nabi Isa aja pegang orang matanya yang buta jadi sembuh kakinya yang lumpuh dipegang jadi sembuh bismillahirrahmanirrahim ya eksen doang kata-kata itu eksen doang Tuhan itu gak pernah berkata Nabi Muhammad juga tidak pernah berdawah dengan kata-kata dakwah belakan harun dakwah belakan dakwah dengan perbuatan itu lebih baik daripada kata-kata makanya jangan terlalu terlalu percaya dengan laboratorium kata-kata percayalah pada kenyataan kita hidup hari ini bukan nanti bukan yang telah terjadi yang telah terjadi tidak bisa diubah nanti kita tidak akan pernah tahu serahkan semua kepada Allah dan kembalilah hanya kepada Allah jangan berharap surga berharaplah kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah sehingga tidak perlu lagi percaya kepada laboratorium kata-kata karena kitab apapun ditulis oleh manusia Tuhan tidak pernah menulis kitab Tuhan tidak pernah yang berkata-kata yang berkata-kata itu adalah manusia dan yang sekarang otomatis lebih canggih dari yang lalu bukan berarti saya tidak menghargai saya respect terhadap telpon koin tapi android lebih canggih saya respect kepada nabi Isa saya respect kepada nabi Muhammad tapi yang ada sekarang lebih canggih ngapain pakai gerobak sudah pakai jet juga sudah pakai Lamborghini ngapain pakai gerobak jangan mundur deh cobalah berpikir hari ini rasakan dan nikmati dan syukuri yang terjadi saat ini jangan terlalu banyak menggunakan laboratorium kata-kata dari dalil katanya dan katanya itu kan katanya baru dongeng makanya saya dibuat ini nah negeri dongeng tapi saya membuatnya jadi nyata daripada berhayal berpikir tapi tidak berbuat lebih baik saya berhayal berpikir langsung dikaryakan menjadi karyanya itulah senilman imajinasi yang dipakai tapi menghasilkan sebuah karya daripada terus menghayal besokus surga neraka dan sebagainya ajabah kalau banyak ditakut-takuti akhirnya jadi kayak banci ajabah takut ini takut itu orang ditakut-takuti hanya karena ditakut takut takatlah kepada Allah bukan karena takut takatlah karena keikhlasan jadilah orang jadilah manusia jangan dijajah oleh laboratorium tata-tata gitu saja pesan yang saya sampaikan malam ini semoga apa yang saya sampaikan malam ini meskipun singkat dapat menjadi inspirasi dan sedaya bagi kita semua terima kasih atas kesternya menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati